Salam semangat, salam sejahtera, sungguh bahagia berjumpa kembali, meskipun melalui ruang Zoom seperti ini, namun geloranya terasa sampai di hati. Jajalah, saya sih nggak pandai berpantut ya. Oke, sesi siang ini saya bersama Pak Danang, bicara tentang evaluasi pengajaran. Saya langsung share screen saja ya. Bapak-Ibu, nanti ada di bagian-bagian materi saya ini yang cukup kompleks. Oke. Waktu saya berarti hanya sekitar 25 menit ya, Pak Gali. Nanti dilanjut oleh Pak Danang ya. Baik Pak Zul. Baik, kita lihat Bapak-Ibu semua. Sekarang kita kembali ke konsep yang paling dasar dulu, bahwa mengajar itu kegiatan yang kompleks. Ini yang mungkin sebagian orang tidak pahami. Seperti apa kompleksitasnya? Kita lihat nanti. Dalam situasi yang kompleks itu, dalam profesi yang kompleks itu, kita harus melihat apakah hasil belajar siswa kita itu tercapai atau tidak. Terdapat peningkatan atau tidak. Apa sih hasil belajar itu? Tentu kita harus mengukur, kan? Waktu kita mengajar, kita mengukur. Apa yang diukur? Peningkatan siswa. Apa yang meningkat? Nah, ini empat aspek. Bapak-Ibu yang sudah pernah ikut sesi H-Avek sebelumnya, cukup familiar dengan kotak empat ini. Learning cycle. Afeksi atau affection, nomor satu. Kedua, behavior. Perilaku. Ketiga, engagement. Keteribatan siswa. Fokus siswa. Dan keempat adalah kognisi. Kognition. Kemampuan fikir. Pertanyaannya, bagaimana kita mengukur diri kita waktu mengajar? Bapak-Ibu tolong digarisbawahi. Kita mengukur diri kita waktu mengajar. Bukan mengukur siswa. Nah, tapi bagaimana cara kita mengukur diri kita saat kita mengajar? Tentu kita harus ukur dari cara respon siswa. Bagaimana siswa merespon kepada diri kita? Dalam aspek apa saja, empat ini harus diukur semua. Saya mulai dari yang paling mudah, afeksi. Artinya ketika kita bicara, ada di mana wajah siswa? Melihat kita atau tidak? Perilaku siswa. Apakah mereka menunjukkan sikap kooperatif? Apakah mereka menjalankan perintah-perintah yang kita berikan? Atau seperti apa? Engagement. Apakah mereka bisa mengelola diri mereka secara mandiri? Dalam jangka waktu tertentu? Atau kognisi? Seperti apa perkembangan pola fikirnya? Nah, karena sesinya singkat, saya mau kasih contoh yang kognisi, Bapak-Ibu. Yang nomor empat. Tadi saya sudah bicara kecepatan. Membangun afeksi, behavior, engagement, and cognition. Tapi saya mau kasih contoh yang nomor empatnya. Untuk menjadi guru efektif, versi HFX, Bapak-Ibu, maka ada delapan kompetensi yang guru harus kuasai. Bapak-Ibu sudah pernah ikut mungkin PCK, Pedagogical Content Knowledge. Bagi yang belum pernah ikut, bisa ikut di online course-nya HFX. Di guruinnovatif.id. Ada itu course-nya. Bisa ikut dengan santai. Kemudian ada juga Higher Order Thinking Skill. Bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bapak-Ibu lihat yang nomor delapan. Saya langsung loncat nomor delapan. Teaching grading. Teaching grading. Ini yang kita mau bahas hari ini, dan tentu diikuti dengan sesi mentoring selama dua jam nanti. Jadi Bapak-Ibu yang mengikuti program VVIP akan dapat sesi mentoring, pendalaman, seperti apa praktek teaching grading. Bapak-Ibu sebagian juga sudah pernah ikut sesi yang nomor tujuh ini, teaching scenario yang serang trennya RPP satu lembar. Kalau RPP lengkap, itu nomor tiga. Lessons plan. Jadi per hari ini HFX sudah membawakan ke Bapak-Ibu empat aspek ini. Lessons plan kita belum bahas. Ini dia teaching grading yang saya sampaikan tadi, yang kita akan bahas. Teaching grading. Jadi contoh gampangnya begini, Bapak-Ibu. Kalau kita, ini contoh saya minum kopi. Terus orang tanya, Pak Zul, kopinya panas nggak? Terus saya bilang, lumayan, lumayan anget, lumayan panas. Oh nggak, panas banget nih. Itu kan bahasa-bahasa yang sangat subjektif. Akan lebih objektif kalau kita, jawabannya bagaimana? Pakai termometer. berapa tingkat suhunya? 36 derajat, 45 derajat seperti itu. Nah, kami di HFX juga mengembangkan konsep teaching grading seperti itu. Tidak lagi pakai kira-kira. Tapi ada panduannya. Nah, nanti di bagian Pak Danang akan dibahas lebih dalam bagaimana proses panduan teaching grading. Yang akan saya sampaikan di sini adalah, apa yang mau di grade itu dulu. Jadi, alat ukur. Tangan kanan saya alat ukur. Yang kiri yang mau diukur. Jadi, saya angkat dulu nih. Buka dulu bersama Bapak-Ibu apa yang mau diukur. Kalau yang kanan, nanti bagaimana ngukurnya. Dan nanti supaya lebih mantap, ikut program mentoringnya. Karena dengan mentoring ini, nanti Bapak-Ibu bisa lebih ngerti lagi. Bahkan kalau mau puas, betul-betul menguasai, ikut yang program 64 JP-nya. Sertifikasi yang 64 JP. Apa komponen teaching grading ini? Pertama, dokumen ajar. Seperti biasa. Kemudian, video ajar. Jadi, di HFX itu kami mengembangkan atau meminta para guru-guru kami untuk merekam videonya. Video saat mereka mengajar. Kemudian itu di-review. Juga ada ujian kompetensi guru. Tinggal buat kami di HFX, selain UKG yang standar, kami juga melakukan UKG untuk literasi dan numerasi para guru. Jadi, tidak hanya siswanya yang diuji literasi dan numerasi. Lantas, apa saja tingkatan grading? Pertama, guru harus bisa mereview dirinya sendiri. Self-grading. Namun, kami berikan panduan rubrik dan scoring-nya. Supaya guru bisa lebih terbimbing saat dia menggrade dirinya. Mengapa dimulai dari self-review dulu? Agar si empunya diri tidak mudah patah hati, tidak mudah cepat tersinggung. Karena sempat lebih sadar dulu. Oh, ternyata begini ya, ngajar saya ya. Nah, setelah itu baru peer grading. Atau teman-teman di bentuk kelompok kecil untuk mereview. Mengapa perlu dilakukan agar ada kesamaan persepsi dalam sebuah kelompok di sekolah? Sehingga kemudian punya budaya bersama tentang pentingnya mengajar yang berkualitas. Kemudian, baru manajemen review. Ini biasanya dilakukan oleh saya dan oleh tim sekolah yang lain. Umumnya oleh saya, kepala sekolah, dan beberapa wakil kepala sekolah. Nah, nanti itu akan dibahas ya, Bapak-Ibu ya, di pemateri kedua. Yang saya akan bahas sama Bapak-Ibu saat ini adalah bagian kognisi, seperti janji saya tadi. Nah, daya tangkap siswa, atau pemikiran pola pikir siswa, kita ukur pakai HOTS biasanya. Sekarang pemerintah pernah dengan kata AKM. Sebenarnya kalau Bapak-Ibu belajar HOTS sudah lebih lama, lebih memperdalam HOTS, maka AKM jauh lebih mudah melakukannya. Saya akan kasih contoh. Jadi kalau HOTS, ini contoh soal HOTS. Jadi kalau ada sebuah soal, kita harus tahu dulu, soal ini ada di level mana. PC4. Misalkan, Bapak-Ibu, siswa itu tidak bisa di PC4. Kita kasih soal. Lantas bagaimana cara kita mengetahui di mana permasalahannya? Misalkan mobil kita tiba-tiba mogok. Kan kita belum tahu bagian mana dari mobil itu yang rusak. Kita harus breakdown dulu, harus bongkar mobilnya. Nah, begitu juga pikiran manusia, pikiran siswa kita. Kalau kita kasih soal di level yang tertentu, dia tidak bisa, umumnya para guru kita langsung bantu jawab soalnya. Inilah mengapa akhirnya siswa cenderung menghafal jawaban. Begitu juga di bimbel-bimbel. Soal yang susah-susah, langsung dikasih jawabannya. Dibimbing cara menjawabnya. Tidak dibongkar cara berfikirnya. Nah, di HFX kami kembangkan ini. Jadi contoh ini ada soal. Saya tidak akan bahas, Bapak-Ibu. Karena saya yakin yang hadir bukan semuanya guru kimia. Dan tidak akan cukup waktunya. Tapi kalau Bapak-Ibu lihat soal ini, soal ini levelnya ada di PC4. Procedural dan analisis C4. Bagaimana cara memecahkan soal ini? Bagi saya seorang guru, ketika saya menyampaikan ini dan siswa tidak bisa, saya menilai diri saya dong. Betul nggak? Eh, kenapa siswaku nggak bisa ya? Bagaimana cara mengenali cara mereka berfikir ya? Kalau saya jebret, langsung saya jelaskan. Berarti saya sudah mengajarkan jalan keluar tanpa mereka memahami maksud soal. Berarti saya salah sebetulnya. Jadi harus ngapain dong? Nah, begini. Saya sebagai seorang guru harus mampu memecah soal ini menjadi soal-soal yang lebih rendah tingkatan kesulitannya. Jadi soal PC4 ini, Bapak-Ibu, ada soal PC3, ada 1, 2, 3, ada 3 soal PC3. Nah, saya tahu nih ya, bagi yang sempat agak kaget-kaget, belum pernah melihat, tarik nafas. Nanti Bapak-Ibu yang baru pertama melihat ini harus ikut ambil di online course-nya guruinnovatif.id. Ini bukan promosi ya, kalau mau belajar lebih tuntas ya. Karena tidak mudah memecah ini. Artinya, kalau saya sebagai seorang guru tidak bisa membuat ini, maka sesungguhnya saya juga belum memahami betul-betul materi pengajaran saya. Karena bisa jadi saya sebagai seorang guru melihat kunci jawaban di buku teks. Ada kunci jawabannya. Ngasih LKS, lihat jawabannya di LKS. Tapi saya belum betul-betul bisa sebetulnya memahami alur fikir sebuah soal. Maka yang dituntut oleh seorang guru adalah menguasai pembuatan ini. Apakah berhenti di sini? Tidak. Karena tidak semua siswa bisa menjawab soal-soal ini. Nanti bagi peserta yang mau mendapatkan slides ini, nanti harus berpindah ambil paket yang VVIP ya. Supaya nanti bisa dikirimkan slides ini. Nah, diturunkan lagi Bapak-Ibu. Kalau sudah tidak bisa PC3, harus turun ke PC2. Levelnya di-understand. Kalau C3 tadi di-implement, C4 analysis, C3 implement, C2 itu understand. Dipecah ke bawah seperti ini. Bisa tidak kita sebagai guru melakukan ini? Berhenti di sini? Tidak. Belum. Pecah lagi ke bawah. Sampai di level CC1. Turun lagi ke bawah. Lihat kompleksitasnya. Bahkan kita harus bisa merancang soalnya ke tingkat yang lebih atas. Dari PC4 sampai ke level MC6. Ini contohnya. Bapak-Ibu yang lihat ini, selain guru kimia, pusing tidak? Coba saya tanya. Melihat soal kimia seperti ini, pusing tidak? Tulis dong di kolom chat. Pusing tidak melihat tulisan seperti ini? Halo, Bapak-Ibu. Tulis dong. Ya, pusing. Banget. Yang tidak keren tuh. Yang pusing lebih keren sebetulnya. Pusing sekali. Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semua pernah kebayang tidak? Harus begini cara memecah, menguraikan sebuah soal. Pernah nggak terbayang? Belum pernah ya. Dan saya tidak menyalahkan Bapak-Ibu semua, karena Bapak-Ibu tidak pernah dibimbing. Guru-guru kami, saya bimbing untuk bisa membuat ini. Dan tidak mudah. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat, bahwa soal-soal dari satu soal PC4 itu, kalau kita uraikan, itu bisa mencakup banyak sekali soal. Nah, di sini nanti siswa bisa merasa, oke, saya melihat keterhubungan ini. Antara satu soal dengan soal yang lain. Jadi kalau mereka dilatih seperti ini, lambat laun terbangunlah kelengkapan cara berpikir mereka. Begitu Bapak-Ibu. Kita belum beres di hot sebagai Indonesia ini. Mungkin pemerintah merasa mau menyederhanakan, maka muncullah istilah AKM. Saya kasih juga contohnya soal AKM di sini. Jadi, soal AKM numerasi kimia, jadi soal AKM ini harusnya butuh semua pelajaran Bapak-Ibu, tapi konteks saintifiknya kimia. Karena kan ada konteks personal, ada konteks sosial budaya, ada konteks saintifik dalam AKM itu. Yang belum tahu AKM atau masih belum matang AKM-nya, ikuti lagi sesi AKM bersama Hafex. Murah, seharga dua mangkok bakso. Masa kita mau makan bakso, makan-makan, tapi pikiran kita nggak mau dipertajam. Tanggung jawab moral kita sebagai guru. Baik Bapak-Ibu ya, ini contohnya. Jadi perbedaan soal AKM dengan soal HOTS. Kalau soal AKM, soal ini harus bisa diselesaikan hanya dengan membaca informasi yang tersedia. Ingat itu Bapak-Ibu ya. Kalau soal-soal HOTS, dia masih harus mengerangkaikan pengetahuan yang lain. Namun kalau AKM harus bisa selesai dengan apa yang tersedia di lembar soal. Karena ini pelajaran soal AKM berbasis saintifik kimia, maka saya harus menggunakan beberapa istilah-istilah kimia di dalamnya. Ini contohnya. Nanti Bapak-Ibu bisa dapatkan contoh ini di e-modulnya. Bagi peserta VVIP akan dapat ini lengkap. Ini kita buatkan beberapa contoh. Jadi di sini akan terlihat. Jadi kalau siswa tanya, apa sih yang kita bisa pakai dari pelajaran kimia atau fisika dalam kehidupan sehari-hari? Ya ini contohnya. Sekarang, seperti saya katakan tadi, ada dua aspek cara berpikir, kemampuan pikir. Yang lebih sederhana AKM. Yang lebih kompleks itu HOTS. HOTS akan sangat diperlukan sekali, itu saya katakan, untuk bisa menyalahkan soal-soal terutama SBMPTN. AKM diperlukan sekali untuk menjangkau nalar. Kemampuan nalar yang paling minim yang harus siswa miliki. Itu namanya AKM. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita sebagai guru saja masih bingung cara membuatnya, bagaimana lagi siswa kita? Padahal kalau kita belum bisa membuat ini, artinya, mohon maaf Bapak-Ibu, kita itu belum sungguh-sungguh menguasai pengajaran. Inilah esensi dari teaching grading. Jadi, waktu Bapak-Ibu melihat ini semua, yang masih merasa, aduh ini apa ya, aku nggak ngerti ya. Berarti Bapak-Ibu belum menguasai ini. Salahkah? Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, karena selama ini Bapak-Ibu bisa jadi tidak dibimbing. Namun ini saatnya Bapak-Ibu untuk belajar lagi, kembali lagi. Tidak ada yang salah dengan belajar. Nah, sekarang, kalau saya sudah tahu kesalahan saya, kekurangan saya di AKM dan HOTS, bagaimana cara saya melakukannya dalam keseharian pengajaran saya? Dari mana saya bisa tahu siswa saya ini mengikuti tidak tahapan-tahapan AKM dan HOTS? Maka Bapak-Ibu yang sudah ikut HFACS, ada sesi PCK, nomor tujuh itu assessment procedure. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum dapat ikut PCK, ikut di OLC-nya. Ada di guruinovatif.id. Tanya sama panitia. Murah bayarnya. Berapa puluh ribu? Bisa belajar sepuasnya. Jangan hanya makan bakso sepuasnya. Kita harus bisa belajar sepuasnya. Ada tujuh aspek PCK, kita lihat yang nomor tujuh. Apa aspek nomor tujuh itu? Ada educational ends. Apa sih akhir tujuan pendidikan? Kemudian goals. Kalau goals ini berarti kita bicara SKD, kompetensi dasar. Ya Bapak-Ibu. Ini kita bicara purpose, SKI, kompetensi inti. Ini dibahas habis di AKM. Kemudian values, ini karakter. Survey of character. Ada juga. Ini adalah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikaitkan dengan pelajaran selanjutnya. Educational ends. Lihat kan kalau tadi saya katakan di awal bahwa mengajar itu kompleks. Dan kalau saya bilang kompleks itu Bapak-Ibu, itu bukan saya yang bicara. Bapak-Ibu merasakan kesulitannya mengajar, secara teori sudah dikembangkan oleh Shulman dan Lafran. Guru besarnya PCK. Jadi bukan Zulfikar loh, guru besarnya PCK. Cuman si Zulfikar ini dibantu dengan teman-teman di HFACS dan Global Islamic Boarding School menurunkan, menerjemahkan ilmu yang kompleks itu menjadi petunjuk-petunjuk praktis. Mengapa demikian? Supaya Bapak-Ibu semua se-Indonesia bisa ikut belajar bersama kami juga. Lantas, prosedur atau metode yang mana untuk menguji keberhasilan kegiatan belajar-mengajar kita. Pertama, kita harus mengecek atau menguji prior knowledge, pengetahuan siswa kita sebelumnya. Kemudian, kita harus mengecek aktivitasnya. Jadi gini Bapak-Ibu maksudnya. Kalau Bapak-Ibu waktu mengecek prior knowledge, Aduh, Bapak-Ibu ada nggak yang suka bilang begini? Anak-anak masih ingat tidak? Itu tidak ngecek prior knowledge. Itu cuma nanya ingat atau tidak. Jadi, saya sudah pernah bahas itu sebelumnya. Kita harus ganti gaya-gaya bertanya semacam itu. Itu tidak mendidik. Yang kedua, karena kalau siswa bilang tidak ingat, terus Ibu jelaskan lagi, Bapak-Ibu jelaskan lagi. Atau diomelin. Akhirnya kan nggak dapat apa-apa. Yang kedua, cek aktivitas. Kalau selama kita mengajar, gaya kita itu, itu aja. Boring banget nggak sih? Terus waktu selama kita mengajar, aktivitas siswanya, ngerjain LKS saja, atau mendengarkan kita saja. Atau dialog tanpa arah kadang-kadang. Ngobrol, tanya-jawab, tanya-jawab, tapi nggak jelas yang diukur itu yang mana dari dialognya. Beda kalau Bapak-Ibu membangun dialognya berdasarkan HOTS dan AKM. Jadi ngerti, oh saya lagi nanya siswa saya di CC3 nih. Saya nanya siswa saya di PC1 nih, di PC2 nih. Tapi kalau kita tidak punya panduan itu, maka kita cuma tanya-tanya aja namanya. Kemudian kita juga harus bisa menguji apakah learning goals kita on track atau tidak, tercapai atau tidak. Tadi sudah saya sampaikan tentang apa namanya goals, apa yang namanya purpose, dan apa yang namanya value. Jadi purpose itu kalau di sini disebutnya kompetensi umum yang didapat selama pembelajaran. Atau kalau kayak bahasa itu SKI, standar kompetensi inti. Kalau goals itu SKD, kalau value itu karakter atau survey of character yang sanggih digalakkan kembali oleh kementerian melalui AKM. Jadi kalau kita bicara tentang misalkan belajar jungkat-jungkit pelajaran fisika, kita bicara apa sebetulnya? Kan itu ya, Bapak-Ibu. Kita bicara tentang konsep keseimbangan. Kalau kita sedang belajar pemanasan global, kemudian salju di kutub utara itu mencair, itu bagian dari apa? Konsep keseimbangan juga. Jadi ada keterhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Makanya mencapai sebuah tujuan yang namanya purpose tadi. Nanti ini bisa dibaca soal contoh soal lainnya. Nah, kalau value itu yang melekat dalam benak dan kemudian menjadi nilai dalam hidup seseorang. Jadi kalau kita bisa tentang keseimbangan, maka muncul, sikap yang muncul dalam diri anak kita adalah bersikap adil. Karena tanpa adil tidak bisa muncul keseimbangan. Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan kan kalau kita sendiri masih terbata-bata, belum sungguh-sungguh menguasai bagian-bagian dari assessment procedure ini. Ini juga yang bisa membuat siswa-siswa kita dan kita juga sebetulnya berpikir lebih panjang, berpikir dua-tiga kali sebelum menyebarkan sesuatu berita yang kita belum pahami. Karena seringkali kita ikut menyebarkan sesuatu jadi hoax akibat kita kurang memahaminya. Baik, Bapak-Ibu. Ini sebagai ringkasannya. Jadi saat kita mengajar, kita sendiri kan menilai siswa kita, Bapak-Ibu, di empat bagian ini. Nah, pertanyaannya tadi. Kita mampu enggak melakukan empat hal ini? Jadi waktu kita mengajar, Bapak-Ibu, cara kita menyampaikan materi, cara kita mengajar itu harus menunjukkan bahwa kita bisa melakukan empat hal ini. Dan inilah yang direkam di video. Dan kemudian kita uji. Jadi terlihat atau tidak? Waktu guru mengajar, terlihat tidak bahwa guru punya kemampuan menguji empat hal ini. Nah, kalau kita kulitin satu-satu, disusun, jadi scoring, jadi rubrik, itu kemudian menjadi komponen-komponen teaching grading. Sama kalau Bapak-Ibu lihat termometer, atau speedometer di sepeda motor. Kan ada itu. Kan tidak ditulis di dashboardnya mobil atau motor. Eh, kamu kecepetan loh. Kan tidak gitu. Eh, lambat dikit dong. Kan tidak gitu. Tapi di situ ada garis-garis. Kalau kita pakai bahasa matematik, skala. Garis-garis menunjukkan pergerakan. Teaching grading ini membuat skala-skala itu, Bapak-Ibu. Dan dibuat kemudian keterangan di setiap skala itu seperti apa. Nah, kemana menghubungkan skala-skala itu? Bagaimana membuat rubrik-rubriknya? Akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Pak Danang Yudhistira. Nanti tanya jawabnya setelah Pak Danang juga presentasi. Begitu galih. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Zulfiqir Ali Muddin yang sudah menyampaikan materinya. Baik, bagaimana Bapak-Ibu? Yuk, kita tuliskan dulu Bapak-Ibu di kolom chat. Bagaimana tadi? Menarik tidak? Terima kasih katanya Pak Zulfiqir. Tidak. Mantap tidak Pak Zulfiqir. Baik. Baik, mohon izin Pak Zulfiqir. Masih berkenan untuk berada di Zulfiqir. Oh iya, saya hadir sampai selesai. Tapi sekarang biar Pak Danang lanjut dulu presentasinya. Supaya nanti Bapak-Ibu bisa lebih asik tanya jawabnya. Terima kasih Pak Zulfiqir. Baik, Bapak-Ibu. Kita akan melanjutkan ke materi kita yang selanjutnya. Yaitu beliau ini, sebelum saya panggilkan saya ingin ngecek dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah berhadir ya. Wah, luar biasa Pak Danang dengan tampilannya yang sangat kekinian nih sepertinya Pak Danang. Baik, Bapak-Ibu. Dan Pak Danang, izinkan saya membaca short profile dulu dari Pak Danang Bagus Yudistira. Mungkin Bapak-Ibu sudah familiar ya, yang sudah mengikuti kegiatan HFACS. Namun bagi yang belum familiar, beliau ini adalah Deputy Director in Research and Development of HFACS. Dan juga sebagai senior trainer. Dan juga beliau ini merupakan Head of Teaching Challenges Program dan Head of Sister School Program of HFACS. Beliau adalah Bapak Danang Bagus Yudistira, SSE MSK. Baik, Pak Danang, untuk menghemat waktu saya pikir langsung saja. Kepada Pak Danang, saya persilahkan. Gali, sebentar boleh saya bicara sedikit. Siapkan Pak. Bapak-Ibu, ini sekedar cerita nih ya. Pak Danang waktu bergabung dulu di Gips, sebagai guru biologi loh. Pak Danang share tuh, bagaimana selama ini Pak Danang terus ditempa, belajar dari waktu ke waktu, sampai bisa seperti sekarang. Bahkan lebih pintar dari saya, kalah saya sudah pintar sama Pak Danang sekarang. Silahkan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Zul. Baik Pak Danang, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Guru Inovatif, Bapak-Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di sesi ISLTF yang ke-21. Dan tadi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Gali, bahwa saya akan menjadi pematerian kedua. Menyambung dari yang sudah disampaikan Pak Zul, tentang topik bahasan kita hari ini untuk teaching grading dan kaitannya dengan AKM. Maka, saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Zul, yang nantinya akan lebih fokus kepada bagaimana Hafex mencoba untuk mengkuantifikasi, menjadikan apa yang sudah kita laksanakan di kelas itu lebih terstruktur dan dapat diukur di dalam rubrik. Ya, sebagaimana tadi analoginya Pak Zul untuk menggunakan termometer atau spedometer, agar kita bisa mendapatkan sense dari skala terhadap sesuatu yang abstrak. Baik, Pak Danang, mohon izin saya intrusi. Suara Pak Danang kurang jelas ya, mungkin bisa didekatkan mikrofonnya Pak Danang. Kalau seperti ini, apakah sudah terdengar jelas Pak Gali? Baik, saya cukup mendengar dengan jelas. Mungkin Bapak-Ibu bisa tuliskan di kolom chat. Sudah ya? Oke, baik, silakan. Baik, nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Zul terkait dengan analogi termometer ataupun spedometer pada sepeda motor, maka itulah salah satu gagasan utama mengapa kita perlu untuk melaksanakan teaching grading. Di dalam teaching grading, kita tidak mengubah apapun dari proses pembelajaran kita. Kita lebih berfokus kepada bagaimana kita merefleksikan pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa, dan juga fokus kepada bagaimana kita melakukan evaluasi dan juga assessment kepada diri kita, dan juga mendengarkan feedback-feedback dari rekan-rekan kita terhadap pembelajaran kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar nantinya di kelas berikutnya pembelajaran kita akan jauh lebih efektif. Jadi kalau untuk masalah pengubahan metode, atau misalnya penggunaan tips-tips dalam pengajaran itu, kita sudah pernah bahas itu di dalam HOTS dan PCK, yang nanti apabila Bapak-Ibu belum mengikutinya, bisa kembali mengikuti di dalam guruinovatif.id. Nah, hari ini kita akan bahas puncaknya dari TMF di aspek yang terakhir, yaitu teaching, grading, dan review. Bagaimana sih secara khusus kita berusaha melihat diri kita setelah kita mengajar, agar kita bisa mengajar dengan lebih baik dan lebih efektif di saat berikutnya, di momen berikutnya. Saya akan menampilkan beberapa video juga nanti biar kita lebih banyak dapat contoh real, dan nanti bisa juga langsung menuliskan di kolom chat untuk mengomentari atau ditanya-jawab, seperti itu ya. Nah, untuk itu, saya akan kasih satu short video dulu, ini loh gambaran yang kami lakukan di sekolah Global Islamic Boarding School selama ini untuk melakukan teaching grading. Saya disclaimer dulu, ini videonya di-tag di tahun 2019 sebelum ada pandemi. Jadi kalau ngumpul-ngumpul, saya bisa katakan itu sebelum pandemi, Bapak-Ibu, sekarang. Saya mohon izin share screen. Oke, sebentar. Saya harus share ini juga ya, suaranya juga ya. Share komputer sana. Terlihat ya, Bapak-Ibu ya? Nah, ini adalah proses di sekolah kami. Jadi yang kami lakukan, kami duduk bersama-bersama para guru, kemudian kami menonton video, dan kemudian memberikan komentar kepada video itu, dibimbing oleh Pak Zulfikar, dengan rubrik, dan juga masing-masing memberikan komentar terhadap video pengajaran yang ditampilkan saat itu. Guru yang di grading, atau guru yang mendapat giliran untuk dinilai saat itu, di assess saat itu, juga duduk bersama kami untuk mengonfirmasi hal-hal yang kami tanyakan kepada si guru saat itu. Nah, ini adalah bentuk kami berusaha melakukan pengukuran yang objektif, ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, bisa dilihat di sana, kita sharing bersama, dan juga memberikan komentar, dan juga meminta konfirmasi kepada guru yang bersangkutan, seperti itu. Ya, di situ tadi ada Pak Zulfikar bilang, don't worry about the English part. Itu karena kami juga melakukan sebuah penilaian kepada penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas kami. Seperti itu. Jadi, aspek yang di grading itu sebenarnya banyak. Nanti kita akan lebih banyak bahas, mungkin di dalam slide berikutnya. tapi pada prinsipnya adalah kita mencoba melihat aspek-aspek apa saja yang berpengaruh kepada pembelajaran di dalam kelas untuk bisa membantu siswa lebih baik lagi. untuk proses teaching grading. Jadi, agar lebih jelas, saya akan coba tampilkan slideshow yang berkaitan dengan apa yang baru saya tampilkan tadi tentang proses teaching grading ini. Ini dia. Terkait dengan teaching grading, kita punya banyak alasan yang bisa kita munculkan mengapa satu pembelajaran itu perlu untuk di grading. Kita bisa katakan bahwa yang namanya sesuatu pengajaran adalah satu hal yang abstrak, yang sangat intuitif, yang sangat penilaian untuk bahwa suatu pengajaran itu berhasil atau tidak. Itu kan per saat ini kita masih cukup bias antara persepsi satu guru dengan guru yang lain. Persepsi kualitas antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Baik itu guru, kemudian kepala sekolah, atau siswa, ataupun orang tua. hanya kita kemudian berusaha mengklaim apa yang kita berikan kepada siswa itu sudah yang terbaik. Maaf, Pak Danang. Yes. Tolong, Pak. Banyak yang komplain suaranya terlalu kecil, Pak. Mungkin, Pak Danang, tolong dekatkan. Oke. And please speak louder, please, Pak. Silas. That was better. All right. All right. Thank you. So, kembali dengan ide bahwa apa yang kita lakukan di dalam kelas itu kan adalah sebuah proses untuk pengajaran kepada siswa yang kita klaim bahwa itu adalah pengajaran yang efektif atau tidak. Namun, kita perlu bukti yang kokoh, sesuatu yang kualitas, bukan sesuatu yang kualitas tetap semata, tapi sesuatu yang kuantitatif juga untuk bisa kita nyatakan bahwa, oh, proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan per saat ini sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh stakeholder. Maka, kita bisa katakan bagaimana caranya agar itu memenuhi standar, ide utamanya adalah kita mengukur proses pembelajaran kita. Nah, hari ini saya akan berikan contoh-contoh. Tadi, Bapak Ibu sudah melihat bahwa begitulah proses kami melakukan grading, itu tadi adalah bagian yang namanya management grading-nya. kita punya tiga proses grading. Kita lanjutkan dulu. Nah, alasan utamanya apa sih teaching grading itu? Alasan utamanya adalah sebagai quality control dari pengajaran yang kita lakukan. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pengajaran kita itu terkendali mutunya untuk bisa memenuhi atau melampaui persyaratan kebutuhan dari siswa ataupun dari standarnya guru sendiri. Kita sebagai guru pasti juga punya standar. Siswa kita itu mau sampai level apa sih pemahamannya atau kalau itu kan kalau pakai standarnya Anderson Karpul Toksonomi. Kalau misalnya kita pakai standar sederhana saja. Siswa kita itu sudah mau kita taruh apa namanya batas nilai minimumnya KKM-nya itu ada di nilai berapa dan kemudian apa makna nilai itu untuk siswa dan juga untuk kita yang memberikan standar KKM. Agar pernyataan siswa sudah melewati KKM atau belum melewati KKM atau siswa sudah bisa melanjutkan ke proses belajar berikutnya atau siswa perlu untuk melakukan remedial kan kita perlu ada satu apa ya satu ukuran yang disepakati oleh setiap orang sehingga setiap guru nanti akan merasa adil oh iya saya sudah merasa bahwa siswa saya sudah cukup disini dan disepakati oleh orang-orang di sekitar kita jadi ada ada sistem quality control yang kita perlu design untuk kita bisa melakukan pendekatan pendekatan yang relevan di dalam sistem yang kita buat di dalam kelas yaitu sistem pengajaran siapa stakeholder yang harus kemudian mengetahui dan juga menyepakati dari mutu yang kita berikan di dalam pengajaran kita ini sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Zul saya tidak akan banyak membahas disini ada tiga kelompok stakeholder yang pertama adalah kelompok individu yang berfokus untuk aktualisasi diri kemudian ada satu ada sederet lembaga baik itu orang tua manajemen sekolah lembaga pendidikan yang mereka itu adalah sebagai support sistemnya kita untuk mengaktualisasikan diri kita mereka kemudian memberikan kita fasilitas memberikan kita support memberikan kita sebuah sistem yang kita berada di dalamnya untuk bisa mengajar dan belajar dengan baik dan yang terakhir adalah orang-orang atau lembaga-lembaga yang menunggu output dari proses pembelajaran kita yaitu adalah dunia industri dunia korporasi dan dunia swasta serta pemerintah yang nantinya akan berfokus kepada melihat sejauh mana kualitas SDM yang dihasilkan dari sekolah kita kalau satu dan dua kita tidak bereskan dulu maka yang ketiga untuk menyiapkan kualitas SDM nanti kita akan bias standarnya Bapak-Ibu jadi agar standar itu bisa jelas dan gambelan kita perlu bereskan dulu di dalam yang kedua dan yang pertama kalau yang kedua mungkin kita sudah ketemu dengan ada yang namanya uji kompetensi guru dan lain sebagainya yang sudah pernah disegelakan pemerintah tapi untuk yang pertama bagaimana pada siapa proses ini harus dibebankan pada institusi apa sebuah proses ini harus dipastikan tentunya harus kembali kepada individu yang bersangkutan yaitu si siswa dan si guru kalau untuk siswa kita sudah punya ide besarnya yaitu adalah UN yang kemudian digantikan dengan AKM karena berganti fokusnya yang tadinya fokus kepada bagaimana mengecek konten kemudian berfokus kepada bagaimana mengecek logika yang terbangun selama proses pembelajaran kalau guru nah guru ini di dalam sekolah kita harus melakukan teaching grading inilah yang kita katakan sebagai proses untuk kita mengukur sejauh mana aktualisasi guru dalam menjalankan pembelajaran di dalam kelas maka maka oleh karena itu HFX menggagas Pak Zulfikar menggagas perlu ada satu alat atau satu tools untuk mengisi loophole mengisi mengisi apa ya mengisi wilayah yang masih kosong ini sehingga kita bisa untuk mengkontifikasikan proses belajar dan bisa menilai bahwa guru itu sudah cukup mampu atau belum untuk mengajar dengan efektif banyak ide salah satunya adalah tentang action learning bagaimana kemudian action learning itu akan membantu si guru merefleksikan dirinya dan kemudian memperbaiki pengajarannya inilah yang kita katakan sebagai mendesain ulang secara sistem ya nah maka kalau merefer kepada statement dari Pak Tatang Suratno kami pernah diberikan training oleh beliau di Global Islamic Boarding School pada 16 September 2017 beliau berkata bahwa pembelajaran itu ada dramanya ada kisahnya ada ceritanya nah maka kita akan memulai pengukuran dari drama pembelajaran itu atau cerita pembelajaran itu dengan memperhatikan struktur kelas dan kemudian melihat setiap aspeknya apakah kita sudah sukses melewati setiap skenario itu contohnya disini ada storyline pembelajaran ada pembukaan apakah kita berbicara mengenai latar konteks kemudian tujuannya apa apakah kita ingin menguji minat anak atau kita ingin memunculkan pertanyaan untuk mengecek background knowledge yang berperan siapa guru dan siswa contoh strategi yang kita pakai misalnya menggunakan narasi atau cerita taktiknya dengan bertanya kemudian inti pembelajaran itu nanti di dalamnya seperti apa apa yang ingin kita munculkan di dalam proses belajar kita selama satu atau dua jam pelajaran bersama siswa oh disana kita ingin memunculkan hubungan gagasan atau keterampilan atau kita ingin mengecek sejauh mana pola pikir siswa terbentuk bersama kita maka di dalam proses inti ini kita perlu lebih memfokuskan bagaimana siswa itu terbangun pola pikirnya kemudian disitu strateginya bagaimana kita membangun pola interaksi kemudian ada penutupnya kemudian bagaimana kita bisa mengevaluasi sudah sejauh mana siswa menyeram dan seterusnya dan seterusnya nah setiap proses storyline ini itu kemudian direkam di dalam video dan kemudian si guru sebagai konduktor sebagai apa ya konduktor itu di dalam orkestra itu ada yang pegang alat gitu yang yang memandu orkestra bagaimana guru sebagai konduktor sekelas itu melewati dan membimbing siswa itu menjalani setiap proses ini dengan baik itu yang kita berikan penilaian ya di setiap proses kita kasih grade apakah grade-nya A, B, C, atau D atau kami hanya skornya bintang 3 bintang 5 bintang 10 dan seterusnya ya nah maka untuk itu agar kita bisa melihat lebih utuh bukan hanya kepada bagaimana proses itu terjadi kita juga perlu melihat hulunya dulu karena kalau kita melihat proses yang terjadi di dalam kelas begitu saja kita baru akan menilainya secara parsial nah kita perlu menilai juga bagaimana si guru akhirnya setelah melaksanakan pembelajaran itu sebelumnya itu merencanakan pembelajarannya oh kalau pembelajarannya kok kita nilai ternyata grade-nya itu masih di wilayah C misalnya begitu kan atau misalnya skala nilainya ada di 60 misalnya begitu kan maka bagaimana kita bisa menyatakan bahwa oh betul penilaian kita sudah objektif untuk memberikan angka 60 sebelum kita padahal kita belum untuk melihat rencana input dan activity yang dirancang oleh guru dalam teaching skenario-nya misalnya kita di dalam lesson plan-nya maka oleh karena itu juga perlu ada proses pengecekan kepada lesson plan kepada teaching skenario kepada RPP yang guru buat ya nah kemudian akhirnya nanti setelah proses pembelajaran itu selesai kita juga ingin melihat apa sih dampaknya setelah setelah pembelajaran itu kepada siswa itu juga nanti akan menjadi proses salah satu komponen proses grading di dalam nanti levelnya itu grading management bapak ibu sekalian nah maka isu-isu pembelajaran yang bisa kita angkat bersama siswa kita nantinya adalah kita bisa menilai apakah si guru itu dia fokusnya untuk mengajak siswa berpikir atau misalnya dia berfokus untuk membangun bonding dengan siswa dengan pertanyaan seperti itu ataukah kita bisa melihat bagaimana respons siswa setelah guru memberikan aktiviti setelah guru memberikan satu penugasan apakah dia bekerja atau dia bekerja atau dia off task atau misalnya pada saat closing kita juga bisa melihat apakah siswa itu dia mau untuk memberikan simpulannya atau dia tidak mampu memberikan kesimpulannya impact-impactnya tadi sudah disebutkan palsu di dalam yang namanya ABEC frameworknya adalah affection, behavior, engagement dan cognition ketika kita menilai ABEC pada siswa itu terjadi sesungguhnya kita sebenarnya sedang mengukur seberapa mampu guru mengkondak kelas dengan teaching mastery frameworknya penilaian teaching mastery framework dan ABEC itu terangkum di dalam aspek TMF yang ke-8 yaitu grading dan review nah maka agar kita bisa untuk mengelola ya kan langkah-langkah atau tahapan-tahapan ini kita perlu untuk mengukur seperti itu ada input activity output outcome dan dampaknya kalau pada siswa dampaknya kita ukur dengan AKM di akhir belajar nanti misalnya di kelas 5 di kelas 8 dan di kelas 11 begitu yang officialnya tapi kita juga boleh untuk mengujikan ini anytime kepada siswa kita as if kita pengen tahu siswa kita sudah sampai mana sih basic logicnya dan kalau guru kita gunakan yang namanya teaching grading dan teaching grading tidak selalu harus setiap kali mengajar kemudian di grading grading itu bisa kita lakukan misalnya per 3 bulan sekali per 6 bulan sekali atau per 1 bulan sekali depend sangat bergantung kepada kebutuhan bagaimana kita ingin mengimprove guru-guru kita ini fokusnya kepada bagaimana kita memanese sekolah sebagai stakeholder contohnya misalnya sebagai kepala sekolah atau misalnya sebagai kepala akademik untuk menjaga quality ingat ide besar teaching grading adalah quality control misalnya kalau kita ingin melihat tentang bagaimana guru merancang lesson plan-nya kita bisa melihat dari beberapa sisi misalnya apa sih gagasan yang guru munculkan apakah itu masih baru konsep umum atau big idea atau sudah fokus kepada konsep teori yang ingin diajarkan atau misalnya kepada tujuan apakah si guru itu dia berfokusnya kepada materi dasar materi pendukung materi tambahan atau bahkan kadang-kadang gurunya memberikan materi yang tidak relevan kita bisa berikan penilaian di situ kalau misalnya di wilayah assessment apakah si guru saat itu memberikan assessment pada minatnya keterampilannya pola pikirnya atau pemahamannya itu adalah parameter-parameter yang bisa kita munculkan pada saat kita melakukan penilaian kepada proses pra-pengajaran atau yang kita bisa bilang sebagai proses perencanaan pengajaran di dalam teaching mastery framework di sana ada PCK ada HOTS dan juga ada apa namanya ada teaching scenario dan juga ada lesson plan Bapak-Ibu sekalian kalau kita sudah masuk ke dalam proses execution yang kita katakan sebagai teaching skenario yang kita katakan sebagai teaching tactic yang kita katakan sebagai proses pengajaran maka kita bisa melihat saat itu siswa dikondak oleh gurunya dibawa oleh gurunya dibimbing oleh gurunya untuk berfokus kepada melakukan aktivitas apa melakukan aktivitas untuk mendengarkah melihatkah membacakah atau mereka dibimbing untuk melakukan satu kegiatan untuk experiencing something dan kemudian setelah terjadi ada kegiatan-kegiatan ini bagaimana interaksinya itu sebagian kecil yang bisa kita grading di dalam video yang nanti kita tonton kalau yang di atas tadi itu materi tujuan assessment itu fokusnya kepada dokumen-dokumen kalau cara belajar interaksi itu nanti bisa kita lihat di dalam video nah ini AKM ini saya kira sudah pernah dibahas di sesi SLTF sebelumnya jadi pertanyaan misalnya kenapa harus hots kenapa harus hots untuk bisa membantu siswa sampai di level tertentu jawabannya adalah agar siswa itu belajarnya tidak lagi terfokus hanya kepada konten tapi fokusnya sudah kepada bagaimana dia building logic bikin cetakan mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya mohon izin untuk break kurang lebih 3 menit agar bisa untuk mendengarkan azan sesaat dan saya kembalikan sebentar ke Pak Gali baik terima kasih Pak Danang ya Bapak Ibu kita akan break sebentar ya sekitar 2 menit sampai 3 menit dan juga Bapak Ibu jika Bapak Ibu yang masih mengikuti kegiatan HFX pada hari ini dalam bentuk free silakan Bapak Ibu upgrade ke VVIP agar bisa mendapatkan e-module yang disampaikan atau diberikan oleh Pak Zulfikar dan Pak Danang nantinya ya Bapak Ibu silakan mengupgrade upgradekan diri dari free menjadi VVIP untuk mendapatkan e-module ini baik kita sembari menunggu Bapak Ibu nantinya pada di akhir sesi ini akan saya sampaikan juga terkait dengan beberapa kegiatan upcoming event dari HFX yang saya pikir Bapak Ibu juga penasaran baik dan juga Bapak Ibu di sini HFX juga memiliki salah satu co-branding ya begitu bisa disebut co-branding namanya adalah guruinnovatif.id jadi Bapak Ibu silakan follow Instagram kami di guruinnovatif.id untuk melihat online course yang ada di sana jadi banyak sekali informasi-informasi terkait dengan video pembelajaran kemudian seputar dengan online course yang sudah diterbitkan oleh HFX ya Bapak Ibu kalau pada saat sebelumnya HFX tengah mengembangkan untuk online course nah pada saat ini sudah terbit Bapak Ibu ya sudah bisa dinikmati dan Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan dirinya untuk melihat secara langsung seperti apa sih video-video pembelajaran dari HFX nah silakan kunjungi di guruinnovatif.id Bapak Ibu ya di Instagramnya dan nanti juga di akhir sesi akan saya bantu untuk buka karena disini masih di-share oleh Pak Danang ya layarnya jadi oke baik Bapak Ibu disini akan saya coba untuk memperlihatkan sebari kita menunggu ya Bapak Ibu karena disini luar biasa banget ya sudah ada 4.178 peserta yang mendaftarkan diri di sesi kita pada siang hari ini dan di Zoom meeting sudah ada 900 dan di Youtube channel juga sudah di atas seribu ya saya pikir baik berikan saya untuk share screen Bapak Ibu menampilkan terkait dengan Instagram dari HFX oke nah ini Bapak Ibu baik kita tunggu oke 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 terjadi gangguan ya Bapak Ibu baik mohon maaf akan saya coba kembali Bapak Ibu nah Bapak Ibu bisa menuliskannya melalui laman berikut di guruinovatif.id kemudian bisa kita saksikan bersama di layar monitor atau layar handphone Bapak Ibu jadi disini ada laman utama dari guruinovatif.id jadi disini Bapak Ibu bisa melihat kursus yang sudah diterbitkan oleh HFX baik itu ada online certification kemudian ada mini course dan juga ada productivity course nah langsung saja Bapak Ibu pilih disini kursus saya begitu ya nah di kursus saya jadi Bapak Ibu bisa lihat apa saja sih yang dikembangkan oleh HFX silahkan Bapak Ibu lihat disitu dan nantinya Bapak Ibu bisa mendaftarkan dan ini masih harga normal Bapak Ibu ya nanti ada promo promonya juga yang sangat menarik baik disini saya sudah terlogin dengan akun saya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu jika belum punya akun silahkan mendaftar dan bisa dilihat disini saya menampilkan adalah PCK Matematika nah disini Bapak Ibu bisa mengikuti kelasnya dan ada banyak sekali modul disitu terlihat ada 20 video Bapak Ibu bisa kita nikmati dan kita lihat secara real time begitu ya jadi tidak terbatas pada waktu jadi Bapak Ibu bisa nonton kapanpun dan dimanapun berada jadi tidak perlu menunggu nih oh HFX kapan ini menyelenggarakan PCK tidak perlu Bapak Ibu tinggal langsung saja di guruinnovatif.id baik Pak Danang saya kembali apakah sudah bisa dilanjutkan ya silahkan oke terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat tapi sebelum menjawab itu saya izinkan untuk menyelesaikan beberapa presentasi dulu dan juga nanti menampilkan beberapa video ya jadi kalau kita berbicara mengenai mengapa harus HOTS yang menjadi standar untuk AKM bagi siswa itu karena tujuannya nanti adalah untuk siswa itu building logicnya membangun logika berfikirnya bukan lagi berfokus kepada seberapa banyak serapan materi yang dia tahu karena materi itu bisa diakses bisa berkembang setiap saat dan kemudian access materi itu sudah cukup gampang dengan Google dengan Wikipedia dengan Quora dan lain sebagainya namun bahwa kemampuan untuk siswa berfikir itulah esensi dari bagaimana proses belajar itu kita kendalikan di dalam kelas kita dan kemudian ini juga sama untuk literasi numerik akan lebih banyak dibahasan di sesi AKM standarnya adalah Anderson-Cartwell taxonomy yang biasa kita kenal dengan revised blooms taxonomy disitu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan ada FCPM factual, conceptual procedural metacognitive sebagai benchmark untuk peta sampai sejauh mana proses belajar itu terjadi dalam kelas ini kita juga pernah bahas di sesi HOTS ya Bapak Ibu dan kemudian relasi AKM karena AKM itu selalu berfokus kepada bagaimana untuk bisa mengukur proses berpikir siswa maka AKM itu relevan dengan penggunaan Anderson-Cartwell taxonomy yang diukur adalah siswa namun semenjak AKT itu adalah satu bagian dari Teaching Mastery Framework di mana guru yang mengkondak kelas itu juga perlu untuk diukur maka Teaching Grading adalah jawaban agar guru juga mampu untuk menciptakan siswa yang lebih terukur dan juga memiliki kualitas logika yang baik nah Teaching Grading itu dia punya benchmark benchmarknya ada dua yang pertama adalah ketersampaian konten yang kedua adalah metode ajarnya seperti apa kalau kita bicara tentang ketersampaian konten benchmarknya adalah AKT Anderson-Cartwell taxonomy sampai di kolom apa dia sampai di CC2K sampai di PC3K atau sampai di PC4K itu fokus ketersampaian kontennya tapi kalau kita bicara tentang metode ajar maka kita bicara tentang pendekatan pedagogis yang kita lakukan kita bisa buat dengan menggunakan framework pedagogical content knowledge yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Azul secara umum dan kemudian tujuannya tujuan dari Teaching Grading setelah tadi kita melihat benchmark dari Teaching Grading itu terjadi di kelas atau tidak dengan ketersampaian konten dan metode ajar tujuannya apa tujuannya adalah mengukur efektivitas Teaching Framework seorang guru dan berikutnya adalah mengukur progres belajar dari si guru dan ada standartnya standartnya kita menggunakan TMF dan ABEC sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi ada tiga level mungkin ini juga sudah saya sampaikan Pak Azul self-grading kemudian peer review and peer grading dan kemudian management review dan management grading tiga proses ini makin ke atas makin kompleks tapi yang paling awal itu self-grading ini lebih kepada bagaimana kita bisa mereflect kita bisa mengenali kembali meninjau kembali proses yang sudah kita lakukan bersama siswa kita nah begitu kita naik ke peer review nanti disitu sudah mulai ada rubrik-rubrik yang dinilai yang diberikan kepada rekan-rekan kita untuk menilai diri kita kalau sudah sampai ke management review itu bukan hanya penilaian berdasarkan rubrik tapi juga nanti duduk bersama menonton video bersama ada rubriknya dan juga ada sesi tanya-jawab dan juga ada sesi coachingnya seperti itu Bapak Ibu nah itu ruang lingkupnya secara umum nah jika nanti Bapak Ibu ingin mengikuti lebih jauh tentang teaching grading ini bisa mengikuti project atau program yang kami akan laksanakan sesaat lagi yang nanti judul besarnya adalah teaching grading 64 JP nanti disitu Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana self-assessment bagaimana peer assessment bagaimana pembuatan kriteria penilaian yang baik dan pembuatan rubrik penilaian yang efektif nah dan kemudian untuk kita bisa mendapatkan data yang relevan untuk teaching grading ini kita bisa membuat dari tiga benchmark yang pertama dokumen ajar yang sudah saya katakan tadi di awal ada lesson plan kemudian ada teaching skenario ada RPP kemudian mereview video ajar prosesnya yang ketiga adalah kita melakukan uji kompetensi guru baik itu uji kompetensi khusus untuk subjek yang dia ajar atau uji kompetensi khusus untuk logiknya dengan kita melakukan misalnya tes AKM tapi fokusnya kepada guru mirip-mirip kayak misalnya psikotest seperti itu Bapak Ibu nah kemudian kalau kita bicara tentang level yang pertama self-review misalnya ya disini kita menggunakan proses reflektif dimana proses reflektif itu kita namakan action learning merefer kepada Revan di tahun 1982 dia memperkenalkan konsep action learning ini sebagai proses pembelajaran dilakukan oleh para profesional untuk melibatkan permasalahan nyata di ruang kerjanya dan melakukan proses untuk reflektif agar apa agar nanti proses pengajaran berikutnya atau proses perlakuan berikutnya lebih baik ada tiga bagiannya untuk bisa sampai kepada proses reflektif ini yang pertama adalah harus ada kegiatan yang menstimulasi peserta mengingat kembali pengalaman belajar mereka dalam hal ini kita mengatasinya dengan guru pada saat mengajar sebelum dia bisa di grading dia harus merekam kegiatan itu berikutnya adalah apakah pada saat kita menonton video itu kita melihat adanya penggunaan critical thinking untuk menguji informasi yang didapat oleh si guru bagi siswanya yang ketiga adalah pada saat kita menonton video itu apakah si guru mampu untuk menyimpulkan ide-ide yang dihasilkan dan ini prosesnya harus dilakukan one by one atau harus dilakukan oleh seorang dan kemudian rekan-rekannya yang saling membantu untuk bisa melakukan review berikut adalah contoh self-reflection saya akan mengambilkan contoh dari bagaimana Pak Zulfikar melakukan refleksi di dalam kelasnya pada saat pengajaran video ini juga bisa diakses di youtube HFX ya Bapak Ibu saya harap bisa terlihat dengan jelas belum terlihat Pak Dana oh oke saya akan ulangi apakah sudah terlihat Pak Gali ya sudah oke suaranya terdengar oke iya sudah ini adalah kegiatan pada saat orang guru saat ini adalah Pak Azul dengan satu topik di dalam course self-review guru mereview belajarnya sendiri ini adalah sebagai contoh ya Pak kita akan belajar ada beberapa yang di segmen barusan pertama saya meminta siswa berpindah ke tempat yang kosong supaya kelasnya lebih berimbang komposisinya nah ketika saya melakukan ini bukan hanya sekedar memastikan kelasnya berimbang tapi sebenarnya saya sedang memperkokoh otoritas saya di kelas jadi saya tidak menunggu siswa tapi saya minta siswa berpindah kemudian saya minta siswa memperbaiki gambar di dinding yang miring ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan disitu pertama pentingnya tentang detail ini bagian dari karakter yang ditumbuhkan kemudian ketika saya menyampaikannya saya bantu dengan gerakan tangan saya gerakan tangan saya ini adalah bentuk penguatan pedagogis ketika sebuah instruksi disampaikan kemudian setelah itu saya bergerak ke pojok dan memperbaiki posisi dua flipboard itu ini juga untuk mengajarkan kepada siswa memberikan contoh tentang pentingnya keteraturan setelah itu karena di sekolah ini berbasis bilingual maka saya harus menggunakan bahasa inggris namun bagian dari soft skill ketika saya bertanya sama mereka apakah kalian memahami saya maka waktu saya bertanya saya sambil tersenyum jadi pertanyaan itu ditujukan untuk membangun bonding bahwa kalian juga belajar bahasa inggris bukan bertanya untuk memoncokkan mereka bahwa mereka bisa jadi belum mengerti semua apa yang saya sampaikan nah kurang lebih seperti itu proses self reflection kita kalau sudah ketemu guru yang bisa melakukan self reflection itu akan lebih mudah mengkondak atau misalnya nanti menjalankan teaching grading bersama mereka namun ada guru-guru yang juga memang perlu atau merasa kesulitan untuk bisa melakukan self reflection maka kita perlu bantu dengan proses yang namanya proses coaching untuk bisa meninjau kembali aspek pembelajaran yang sudah mereka laksanakan di dalam kelas oleh karena itu kita juga bisa melakukan proses berikutnya untuk guru melatih self reflection dalam pengajarannya dengan yang namanya coaching mungkin bapak ibu sebagian sudah pernah ada yang mengikuti kelas coaching bagi bapak ibu yang belum ikuti kelas coaching nanti bisa untuk mengikutinya ini contohnya saya akan tampilkan disini dalam dan kelas sosial saya akan langsung meloncat ke menit 14 disini sama sekali gitu ya challenge yang dia silahkan terus mis silahkan mis ya jadi kalau sekarang mengajar di Gibbs mengajar fisika sama matematik yang matematik SMP yang fisika SMA kelas 11 dan 12 PSS sekarang kalau tadi Nisdea bilang bahwa ternyata jadi guru menantang ya tidak semudah yang dibayangkan gitu bisa ceritakan tidak hal-hal apa yang membuat profesi guru menjadi lebih menantang ya kalau mungkin yang banyak di benak dulu kalau saya sebagai orang awam mungkin yaudah apa susahnya cuma nyambahin materi ternyata tidak sekedar itu untuk bisa materi itu sampai ke siswa kita itu harus memperhatikan banyak faktor persepsi siswanya karakteristik siswanya terus bagaimana nanti learning structure-nya terus kalau pelajaran ini kira-kira cocoknya pakai pendekatan apa supaya siswanya paham terus nanti cara mengaksesnya gimana bagaimana memastikan siswa itu berpikir step by step terus belum lagi menghadapi siswa dengan berbagai macam behavior dan sifat nah itu saya itu adalah contoh bagaimana sesi coaching bisa membantu seorang guru untuk melakukan self-reflection sehingga nanti dia akan lebih mudah untuk melakukan self-grading nah setelah si guru mampu untuk melakukan self-reflection dia akan diberikan rubrik Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menilai pembelajarannya kita akan tunjukkan rubriknya disini disini mengaklu self-reflection tadi untuk membantu guru meninjau kembali apa yang sudah terjadi sehingga action learning itu bisa terjadi pada diri si guru dan kemudian yang menjadikan self-reflection itu lebih terarah selain tadi dengan bantuan coach kita juga bisa memberikan rubrik rubriknya contohnya berupa set pertanyaan yang bisa diberikan baik itu secara langsung ataupun dengan menggunakan lembaran yang dia isi sebagai essay gitu ya misalnya disini konteks apa yang Anda gunakan dalam menyampaikan materi Anda kemudian apa masalah yang Anda hadapi saat Anda mengajar dapatkah Anda menafsirkan konteks apa yang Anda gunakan dalam pengajaran Anda kondisi atau situasi apa di kelas yang membantu Anda bisa untuk meningkatkan pengajaran Anda atau melaksanakan pengajaran Anda apa saja bentuk-bentuk instruksi pedagogis yang Anda berikan untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa Anda dan seterusnya guru-guru yang melakukan self-reflection akan diberikan pertanyaan-pertanyaan serupa ini sehingga nanti dia akan bisa flashback kepada oh di menit kesekian saya melakukan instruksi seperti ini saya kira instruksi ini kok kelihatannya kurang tepat ya begitu saya refleksi balik seperti itu itu adalah bagian dari self-reflection dan grading nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan mendapatkan penilaian-penilaian dan kuantifikasi sehingga nanti akan di convert menjadi grade misalnya grade A grade B grade C dan grade D untuk seorang guru seperti itu nah ini contohnya ini contoh sederhana yang kita lihat aspek-aspeknya kalau kita ingin menilai diri kita sendiri kalau aspek leadership kita seperti apa kemudian classroom management kita seperti apa kemudian learning structure-nya seperti apa ini in general sebagai resume dari hasil kita refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan kita bisa memberikan penilaian untuk diri kita sendiri di sini tahap berikutnya adalah peer review dan grading idenya sama prosesnya juga sama hanya di sini melibatkan rekan-rekan kita yang sejawat agar bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa jadi itu tidak kita lihat tapi dia punya sudut pandang yang berbeda sama kita sehingga apa yang tadinya kita miss sebagai penilaian kita pada saat self-grading self-review itu muncul di dalam peer review saya akan juga contohkan videonya sebagai cuplikan agar bisa membantu Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana peer review itu bisa terjadi namun sebelumnya saya akan tampilkan dulu ini rubriknya di sini ada rubrik ada nama-nama orang yang meng-grading bersama kita duduk di situ misalnya ada Pak Zam ada Pak Hafiz ada Miss Randall dan sebagainya yang di-grade saat itu adalah siapa di sini saya lupa oke chemistry teacher dan di situ kemudian ada beberapa nama dan memberikan beberapa catatan seperti itu ini contoh yang paling sederhana dulu akan ada yang lebih kompleks nanti dan kita bisa tampilkan videonya di sini misalnya saya akan menampilkan video pembelajaran online dan kemudian Bapak Ibu bisa menilai berdasarkan apa yang Bapak Ibu fahami dari bagaimana proses pembelajaran di kelas ini berjalan ini contohnya saya akan langsung loncat ke menu moment 3 di sini ya with some work that have you know before apakah kalimat kata usaha di fisika dengan usaha yang udah kalian kenal itu sama penasaran gak yaudah let's check this one nah disini nah untuk menjawab tadi apakah apa sih yang dimaksud usaha dalam fisika kita bisa melihat proses let's do it step by step by answering kondak pembelajarannya disini terlihat bahwa si guru berusaha untuk building logic membangun logika untuk mengajarkan usaha kelas 10 dengan memberikan konteks lebih dahulu guru ini berusaha untuk membuat konteks dari fisika untuk membuka kelas sehingga logika siswa itu akan pelan-pelan dirunut dari kehidupan sehari-hari yang dekat kepada mereka terkait usaha lantas kemudian dibawa pelan-pelan kepada konsep besar dari usaha kita bisa lihat nanti disini misalnya ada beberapa contoh yang lain dan lihat bapak ibu proses belajarnya dikondak dengan pertanyaan-pertanyaan bukan dengan dekti atau dengan materi kenapa perlu pertanyaan pertanyaan ini adalah bentuk trigger kita kepada logika siswa agar mereka berpikir dan mereka meninjau ulang pemahaman mereka ini yang kita sebut sebagai pertanyaan berbasis Anderson-Cartwell taksonomi sebagaimana dikondokan oleh Pak Azul tadi dengan skema yang cukup kompleks dari misalnya PC4 turun ke PC3 turun ke PC2 dan seterusnya ini adalah proses pembelajaran yang bisa kita nilai dari si guru setelah si guru melakukan penilaian meninjau proses penilaian ini guru-guru yang mereview tadi dari peer review itu akan bisa mengisi catatan di sini dan memberikan remark bapak ibu setelah itu dia juga bisa untuk secara lebih spesifik memberikan penilaian dari aspek-aspek apa saja yang muncul di dalam pembelajaran itu dengan menggunakan rubrik misalnya di sini rubrik PCK ada pertanyaan apakah guru membawakan konteks yang menarik maka kita bisa memberikan skala apakah dia oke A kemudian apakah dia cukup oke dengan B atau dia kurang maka di C seperti itu contreng-contreng ini adalah bentuk untuk konversi dari data kualitatif yang difahami oleh reviewer atau peer reviewer menjadi kuantitatif sehingga di dalam sistem itu akan terolah sebagai nilai yang baku Bapak Ibu nah kemudian yang terakhir ada yang namanya management review dan grading dimana nanti management review dan grading ini bukan lagi hanya melihat kepada videonya namun juga fokus kepada pra pengajaran melalui LPP sorry RPP atau lesson plan kemudian teaching practice-nya dan kemudian tes peningkatan kompetensi gurunya baik kita melalui literasi numerasi kalau di sekolah kami juga ada TOEFL kami biasanya di sekolah itu TOEFL-nya setiap 2 bulan sekali Bapak Ibu apakah kami standar stajal ataukah meningkat ataukah menurun seperti itu setiap 12 kali akan ada assessment-nya kemudian setiap sekian bulan sekali di alternate antara TOEFL dengan IELTS seperti itu itu bentuk dari tes peningkatan kompetensi guru yang kami lakukan di sekolah kami nah bagaimana proses manajemen review ini bisa terjadi ini contohnya saya akan nampilkan videonya Pak Danang mohon interupsi waktunya oke saya akan dalam waktu 2 menit saya akan nampilkan satu video saja terakhir ini ini adalah bagaimana proses teaching grading untuk skala manajemen terjadi di sekolah Rami jadi guru dia akan melakukan simulasi pengajaran yang sebagaimana dia lakukan di dalam kelas dan kemudian dia akan mengkondak itu sebagaimana seolah-olah bahwa dia sudah mengajar tapi kemudian kami sebagai reviewer di dalam kelas yang pertanyaan challenge kepada dia kepada beliau untuk dijawab seperti melanjutkan pembelajarannya Pak bisa dilihat Bapak kalau dari konteks saya tidak tahu maksudnya tidak perlu bawa konteks atau bagaimana Pak Yul ya terus kalau dari knowledge of learning rasanya sudah cukup bagus kalau saya dengan perpaduan warna maksudnya perbedaan warna sama berangkat Anderson taksonominya sudah lumayan bagus urut gitu ya dan kemudian global academic boarding school variasinya banyak sekali jadi isinya bagus sekali kurikulum yang bagus karena dikembangannya bertahap kombinasi antara knowledge of learning and teaching character di dalam proses bahwa kemudian dari Pak Tafik buat catatan itu juga bagus karena kalau begini dilakukan demikian kurang lebihnya Bapak Ibu yang terjadi di dalam sekolah kami untuk tiga tahapan dari teaching grading yang selama ini berlangsung saya kira demikian Pak Gali yang dapat saya share saat ini dan mudah-mudahan buat Bapak Ibu sekalian bermanfaat dan juga kita akan berusaha lebih baik lagi sebagai guru terima kasih saya membalikkan ke Pak Gali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa terima kasih Pak Danang walau sedikit overtime ya Pak Danang baik Bapak Ibu saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab yang mungkin akan saya pilih tiga pertanyaan Bapak Ibu dan nantinya pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua materi kita baik yang pertama yaitu dari Ibu Nur Aisyah dari SMA Negeri 1 Pining nah beliau ini bertanya untuk Pak Danang pertanyaannya adalah saya mengajar biologi kelas 10 di sebuah SMA Negeri di Kabupaten Gayo di Aceh Pak nah kemudian pengalaman beliau saat mengajar kelas 10 siswanya itu lebih semangat dengan metode ceramah lalu didikte materi dan mereka mencatat begitu Pak nah kalau beliau ini Ibu Nur Aisyah memakai media interaktif yang menuntut mereka menggunakan daya analisis mereka itu tidak semangat belajar Pak padahal padahal walaupun mereka rajin mencatat tapi sepertinya literasi pemahaman mereka untuk topik tersebut masih kurang nah pertanyaannya adalah haruskah Ibu Nur Aisyah ini atau saya tetap mengajar dengan metode yang mereka suka atau saya paksa agar mereka mau mengikuti cara mengajar yang interaktif nah gimana Pak baik saya ingin coba berusaha menjawab ya mohon maaf kalau misalnya jawaban saya kurang lengkap mungkin Pak Azul bisa menambahkan nanti Ibu saya mungkin bisa dijawab dalam hati saja kalau tidak bisa dikolong chat ya karena chat saking banyak ya saya ingin bertanya kepada Ibu Bu Aisyah dari Gayo ya mereka suka kepada metode Ibu untuk untuk memberikan materi dengan cerama itu apakah karena metode itu memang betul-betul bisa membantu mereka belajar atau karena metode itu adalah metode yang paling bisa menjadikan mereka santai dan tidak berpikir saya ingin mendengarkan terus seperti itu ya saya kira jawabannya adalah yang kedua karena tadi statement dari Ibu juga adalah mereka akan kesulitan kalau diajak berpikir analitik ini membuktikan ini bisa menjadi parameter parameter bahwa per saat itu per saat Ibu mengajar bersama mereka dengan metode cerama dan ketika di-drug kepada metode analitik mereka tidak suka itu adalah parameter yang menunjukkan bahwa bisa jadi bisa jadi saat itu mereka belum terbiasa untuk melakukan proses berpikir karena yang namanya mengingat dan mendengarkan itu akan berada pada level yang berbeda dengan proses menganalisis contohnya kalau misalnya kita hanya mengingat sesuatu itu berarti pada level C1 kalau dia mengingat fakta berarti FC1 mengingat konsep berarti CC1 kalau dia mengingat prosedur berarti PC1 kalau dia menyatakan kesadarannya kepada prosedur berarti baru MC1 tapi berbeda dengan menganalisis kalau analisis berarti sudah ada meng-compare antara satu hal dengan hal yang lain sehingga penanda-penanda atau indikator-indikator dari dua hal setidaknya di-compare ini disambungkan penyambungannya ini sebenarnya analogi dari penyambungan neuron berpikir di dalam kepala siswa kalau ibu belum melihat bahwa siswa ibu terbiasa menggunakan analisis di dalam proses belajar dibiasakan dibiasakan dari sekarang karena kuncinya disana kalau kita mengingat sesuatu paling lima menit keluar kelas ketemu sama teman-teman sudah bisa lupa tapi kalau siswa kita ajak untuk menganalisis sesuatu tanpa dia mengingat objeknya pun tapi kalau kerangka berpikirnya yang sudah terbentuk dia akan bisa menggunakan kembali konsep yang sudah tertanam itu kepada aspek lain dalam pembelajaran atau kehidupan dia sehari-hari kuncinya dimana kuncinya adalah kita membawa konteks yang tepat agar siswa nantinya tidak hesite tidak akan resisten kepada cara berpikir analisis yang kita bawa di dalam kelas dengan pertanyaan tetapi dia akan engage dengan konteks yang kita bawakan karena apa dekat sama kehidupannya dan mudah dia fahami tapi kemudian dia oh ketemu ya konsepnya ternyata begini itu mungkin jawabannya terima kasih Pak Galing baik terima kasih Pak Danang atas jawabannya semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah baik Bapak Ibu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya disini karena udah sangat nepet ya Bapak Ibu ya pertanyaan dari Ibu Mulyanti SPD beliau bertanya untuk pemateri yang pertama kepada Pak Sulfikar baik pertanyaannya tadi terkait pertanyaan kepada peserta didik ketika kita akan memulai pembelajaran biasanya kan yang sering kita tanyakan pada siswa apakah sudah paham nah kita eh sorry nah kata Bapak tadi pertanyaan seperti itu tidak mendidik Pak jadi pertanyaan yang benar agar bisa mendidik siswa seperti apa nih Pak dan metode ajar yang paling baik atau cocok digunakan dalam kondisi saat ini menurut Bapak kira-kira seperti apa Pak silahkan salam dari Kalimantan Barat bagus pertanyaannya jadi kalau kita baru menyampaikan suatu informasi terus kita bertanya pada siswa sudah paham anak-anak nanti jawaban dia sudah belum terus dari mana kita tahu kalau dia sudah paham ya jadi kita tidak ganti tidak gunakan kata sudah paham atau belum jadi kalau saran saya menjelaskan anak-anak demokrasi itu sebuah konsep di mana negara dikelola oleh rakyatnya salah satu begitu ya maka saya bertanya demikian berikan contoh negara mana yang demokrasi sistem demokrasi itu kalau pakai verbal sekarang kalau saya bilang mengajarkan konsep ilmu fisika via zoom saya bicara sama siswa saya tentang torsi 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 itu adalah saya ambil contoh yang sederhana pakai ini aja ini aja kelihatan Bapak Ibu ya saya bilang anak-anak lihat handphone ini Bapak pegang di ujung sekarang di sini jari Bapak Bapak dorong ke atas nah torsi itu adalah besaran gaya jika yang Bapak dorong ini dikali dengan jarak dari ujung sini ke ujung sini kita sebut torsi sekarang kita tanya gini coba nak kasih contoh dengan benda lain tunjukkan torsinya nak begitu ya Bapak Ibu ya Ibu cara menguji anak sudah paham atau belum dengan apa yang kita jelaskan barusan begitu kali baik terima kasih Pak Zul atas jawabannya semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Mulyanti dari Kalimantan Barat ya salam dari Banjarmasin juga Bu baik satu lagi pertanyaan ini dari live Youtube ya Pak Zul dan Pak Danang ini bertanya dari Bapak Garianto beliau bertanya bagaimana tindak lanjut setelah merefleksi terhadap guru dalam mengajar pada cara pada cara menyampaikan masih membingungkan jika itu jawaban hanya satu siswa Pak oh ya Gali ini kalau mau kita boleh tambah 10 menit saya kira kalau para peserta mau tanya jawabnya bisa ditambah 10 menit saya ingin yang bertanya coba di on kan supaya lebih jelas maksud pertanyaannya mohon maaf Pak Zul ini dari live Youtube Pak oh oke jadi begini setelah melakukan proses refleks maka guru harus melihat kembali teori pengajaran belajar kembali gitu ya jadi ibaratnya begini contoh saya mau makan kalau saya merasa lapar kan begitu nah jadi saya tuh mau makan tuh saya mau belajar kalau kalau saya tahu saya kurang jadi setelah refleks itu guru merasa oh ada yang kurang pada diri saya nih maka saya akan mencari sesuatu untuk mengisi kekurangan saya sama seperti waktu tadi saya merasa lapar maka saya akan mencari makanan untuk menghilangkan rasa lapar saya oh iya Gali sebelum lebih lanjut ini kalau masih hadir saya mau menyapa ada profesor sebentar ini dari medicine sebentar peserta kita dari University of Wisconsin medicine Profesor Emeritus artinya berarti sudah paripurna ya Profesor Dustin Carroll Cowell are you still here Pak are you still with us Profesor Cowell if you are please turn on your microphone we'd like to speak with you wait Pak could you please tell me the spelling Pak I'd like to highlight Profesor yes Emeritus 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 Dustin D-U-S Mr. Cowell Pak ya yes Mr. Cowell is he still with us hello hello Mr. Cowell hi hello how are you I'm fine how are you I am very well thank you and thank you for joining our session yes I'm happy to be here thank you could you catch up could you really understand what we were talking about today for the most part yes I don't know all the abbreviations but I understand the basic language but not the certain abbreviation well from the snapshot from the outside how what do you think of the session did you learn anything from us indeed I think I'm very impressed by your methods thank you thank you thank you professor would you like one day to become our guest speaker in the session that would be an honor for me thank you very much but I have to do a lot of preparation well we can arrange it we can always arrange that so let let me get my team to contact you and then see when you can I'm actually living in Yogyakarta now yes yes I could see that you are in Yogyakarta now yes great okay professor Kowell thank you again okay semangat lah semangat thank you baru-baru meraihkan hari sumpah pemuda oh yes hari sumpah pemuda of course we are all pemuda thank you thank you yes sekali pertanyaan selanjutnya baik terima kasih kepada Pak Sulvikar sudah menjawab pertanyaan tadi dari YouTube live streaming ya Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan ini Bapak Ibu saya mohon izin untuk voting dulu ya takutnya ini nanti oh ini kok molor baik mungkin bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu kita akan menambah extend kurang lebih 10 menit apakah boleh atau bersedia silahkan tulis di kolom komentar kolom chat jika Bapak Ibu bersedia tuliskan ya saja jadi bisa kita lanjutkan menambahkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya paling lama Bapak Ibu mohon izin oke sudah terlihat banyak sekali ya dan votingnya ya semua baik Pak Sulvikar kita akan melanjutkan untuk sesinya ya saya akan memilih lagi pertanyaan dari Bapak Ahmad Kusnan MPD beliau ini bertanya saya mengajar di SMA swasta di bawah naungan pesantren Pak karena keterbatasan kelas dalam satu kelas itu terdiri dari 50 lebih siswa bahkan ada yang sampai 60 nah strategi belajar seperti apa nih Pak yang cocok untuk siswa saya beliau ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris silahkan Pak Zul atau Pak Danang oke lebih sedikit bicara dan lebih banyak activity lebih banyak dengan small group jadi contoh begini misalkan sekarang saya ingin mengajarkan jaren jaren kalau saya berceramah tentang jaren selama 15 menit pasti bubar itu kelas gak akan ada yang mendengarkan lagi dan remaja di pesantren di semua tempat pas banyak ngobrol maka saya gunakan misalkan saya bilang gini students saya bilang gitu ya I want to speak with you saya mau bicara dengan kamu oke terus saya bilang begini tapi bicara dengan kalian itu tidak mudah but speaking to you is not easy perhatikan anak-anak tadi saya bilang students I want to speak with you but speaking with you is not easy I want to speak speaknya kata kerja speaking adalah kata benda berasal dari kata kerja disebut dengan jaren sekarang bagi dalam kelompok-kelompok kecil ya sekarang kalian rundingkan di arah teman-teman kalian cari 10 kata kerja gunakan dalam percakapan kalian dan ganti 10 kata kerja menjadi kata benda begitu kira-kira baik terima kasih atas jawabannya thank you for the answer oke the professor still here pak baik saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Dian Susanti pak dari SDN Kebayoran Lama Selatan beliau bertanya apakah AKM terhadap guru sama seperti slide yang ditampilkan tadi menggunakan peer teaching jika seperti itu sorry jika seperti itu menjatuhkan mental guru dong pak pertanyaannya adalah apakah seperti itu AKM yang dilakukan guru mohon pencerahannya pak terima kasih oke menjatuhkan mental sama seperti kita waktu belajar sepeda ya waktu kita belajar sepeda kan jatuh-jatuh bapak ibu tapi apa kemudian kita jatuh terus sepanjang waktu kita menaik sepeda tidak bukan sama belajar melatih pikiran juga kita kadang-kadang harus jatuh mental dulu waktu awal-awal kami kembangkan konsep ini di Global Islamic Boding School banyak guru yang nangis tapi awal-awalnya saja lama-lama terbiasa terbangun budaya untuk lebih paham terbangun budaya untuk mau lebih bisa jadi jangan khawatir dengan rasa mental jatuh oke mental jatuh ya bangkit kembali gitu ya karena gagal itu bukan soal jatuh gagal itu ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit begitu kali baik luar biasa sekali terima kasih Pak Zul baik Bapak Ibu saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya kita masih ada waktu baik disini akan saya highlight dulu Bapak Ibu oke pertanyaan dari Ibu Citra Sitaresmi SPD beliau dari SDN Cimah Partiga beliau ingin bertanya selamat sore Pak saya ingin bertanya beliau adalah seorang guru yang mengacar kelas 2 SD Pak kira-kira ini apa yang cocok ya untuk siswa SD kelas rendah sehingga mereka tidak bosan ketika sedang belajar apalagi masa saat ini yaitu PJJ Pak silakan Bapak Ibu saya survei di banyak tempat ya jadi kalau saat ini anak-anak kita punya masalah di PJJ kita gak usah terlalu khawatir ya ini bagian dari kondisi yang tidak bisa kita atasi sekaligus lantas bagaimana cara melakukannya maka kita kurangi tuntutan keberhasilan pembelajaran gitu ya tadi kalau Bapak Ibu ingat A, B, E, C gitu ya kita kurangilah penekanan soal kognisi ya tekankan dulu di behavior sama engagement nah kata engagement dan behavior tadi yang saya berikan contoh jadi kalau Bapak Ibu ngajar anak SD gitu ya terus Bapak Ibu ngajarin apa ya saya temanya anak SD ya misalkan saya gak bisa terpikir nih per detik ini intinya gunakan aktivitas dan aktivitas yang Bapak Ibu contohkan di depan layar bisa mereka lakukan di rumah jadi mereka melihat mencontoh dan melakukan ini kalau saya bicara tentang misalkan apa yang paling mudah pakai ini ya bejana berhubungan tapi ini bukan SD ya bejana berhubungan ya tema kebersihan rumah oke tema kebersihan rumah dari Ibu Dariati ya tema kebersihan rumah jadi daripada saya cerita tentang bersah-bersih bersah-bersih saya terus ini ambil ini pas minuman kopi saya kasih noda gitu saya tumpahin di sini ya tapi saya gak mau tumpahin di baju saya ya gitu lihat nih terus saya bilang sama anak-anak gitu ini bersih tidak gitu apakah ini bersih gitu ya nah terus kita bilang kamu boleh sekarang ambilkan contoh ya buat satu tindakan pakai bateri bahan apa saja mau kertas juga boleh kasih contoh kertas bersih dan kertas tidak bersih gitu ya kemudian di wipe out di lab ambil tisu saya ambil tisu nya sebentar ada nih persiapan nah ini dia ya lantas pertanyaan yang lebih penting setelah ini apa nak perbedaan atau kasih dua apa perbedaan tadi ya tatakan yang ada tumpahan kopi sama tatakan yang bersih ini apa yang kamu lihat tentang bersih jadi kita bertanya sama mereka dimana mereka baru saja melakukan sebuah tindakan begitu Bapak Ibu baik terima kasih Pak Zul atas jawabannya mungkin satu lagi Bapak Ibu ya pertanyaan terakhir Pak Danang yang jawab habis ini ya ya baik akan saya tunjukkan ke Pak Danang baik ini Pak pertanyaan dari Ibu Candida Ayu beliau bertanya pertanyaan pertama wah ada dua nih pertanyaan buat Pak Zul ya bonus ya Pak Danang ya karena tadi Pak Zul saya lihat Pak Danang semangat baik yang pertama adalah pembuatan rubrik itu dilakukan oleh siapa kemudian apakah ada standar tertentu dalam pembuatan rubrik tersebut yang kedua dalam satu kelas terdapat karakteristik daya tangkap pemahaman siswa yang tidak sama Pak cara atau strategi yang bagaimana nih yang dapat dilakukan untuk mengajar yang tepat bagi siswa yang memiliki daya nalar cepat sedang dan rendah agar semua siswa dapat terfasilitasi dengan maksimal baik pertanyaan dari Ibu Candida SMP Citra Berkat Bogor silakan Pak Danang Oke Ibu saya coba jawab ya Bu Rubrik itu siapa yang buat yang buat itu adalah manajemen sekolah kita sebagai satu institusi pendidikan kan tentu ingin output dan outcome yang keluar dari proses kalau kita bicara sistem berarti kan sekolah itu adalah sebuah sistem yang dia producing something dia memproduksi pengetahuan bagi siswa dia mencetak hubungan-hubungan neuron di kepala siswa sehingga nanti siswa itu dia sudah punya satu background knowledge tertentu ketika dia keluar dari sekolah itu dia sudah punya kompetensi tertentu ketika dia keluar dari sekolah itu maka yang paling berkewajiban untuk bisa mengendalikan mutu quality controlling kepada mutu siswa adalah sekolah nah kunci untuk bisa mengendalikan mutu output dari siswa itu ada di mana ada pada si guru maka agar gurunya memiliki standar memiliki standar yang sama antara satu guru dengan guru yang lain dalam membentuk suatu kualitas sekolah perlu untuk membuat standar rubrik siapa yang dikatakan sebagai sekolah di dalam hal ini konteksnya kita berbicara sebagai manajemen dan juga sivitas orang-orang yang berada di dalam sekolah itu akademisi yang berada di sekolah itu baik itu adalah kepala sekolah kemudian guru yang juga menjadi orang yang berperan langsung menyampaikan pembelajaran kepada siswa kalau kami di sekolah biasanya pada saat membuat rubrik ini kami akan duduk bersama dan kemudian kami akan punya framework framework yang kami pakai adalah framework teaching mastery teaching mastery framework dengan dua keramka besar yang pertama adalah standar dari teori fisik yang kedua adalah standar menggunakan engine curveball taxonomy nah dua hal ini kemudian menjadi benchmark kami ditambah dengan aspek-aspek yang lain seperti teaching faktik, classroom management, dan sebagainya itu yang menjadi landasan kemudian kita scrutinize kita coba untuk adaptasi dan juga fokuskan sehingga nanti parameter-parameter yang ingin kita tetapkan ada pada guru itu muncul dibuatlah kemudian rubrik rubrik itu kemudian dicoba sosialisasikan kepada guru dalam meeting besar dan kemudian akan dapat feedback ketika feedback itu sudah didapatkan maka rubrik itu bisa kita revisi dan kita fikskan karena sudah ada kesepakatan lalu dari rubrik yang sudah disepakati itu ditetapkan rubrik tadi lalu diujikan diujikan dalam hal ini dilakukan yang namanya proses pertama iterasi pertama which is it names action learning atau self-grading self-review and grading begitu dan kemudian proses peer grading dan kemudian management grading begitu yang kami laksanakan kemudian standarnya apa standarnya adalah yang tadi sudah saya sebutkan teori-teori yang sudah juga disampaikan oleh Pak Azul PCK HOTS dan juga teori-teori lain yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ingin output siswa kita seperti apa kita ingin outcome siswa kita seperti apa kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mohon maaf tadi Pak Gali yang ketiga saya bantu jawab Pak Danang yang ketiga terima kasih kalau begitu jadi kan tadi pertanyaannya adalah karena kemampuan siswa berbeda-beda bagaimana kita bisa menilainya bagaimana supaya siswa bisa belajar nah tadi Bapak kalau ingat di slide yang saya kasih contoh soal PC4 yang kita pecah sampai level paling bawah maka guru waktu mendesain pertanyaan membuat pertanyaan di kelas harus tahu persis kita harus siapkan beberapa level pertanyaan dan tiga pertanyaan yang paling awal harus yang paling mudah yang semua siswa bisa kita tidak ingin dan tidak boleh begitu siswa melihat soal pertama dia merasa kesulitan ini yang seringkali sebagian guru salah persepsi jangan soal pertama dibuat sangat susah sehingga siswa langsung patah semangat kasih si soal yang paling mudah tapi soal yang paling mudahnya itu terhubung dengan soal-soal berikutnya yang pelan-pelan makin susah makin susah makin susah jadi kalau soal siswa yang sudah lebih berkembang kemampuan berfikirnya ibaratnya mobil dia akan laju lebih cepat jalannya namun pada titik tertentu dia akan pasti berhenti karena kita buat soal yang sangat sulit yang dia pun tidak bisa selesaikan mengapa agar ada kesempatan buat teman-temannya yang lain bisa mengerjakan soal-soal yang mudah jangan sampai siswa yang paling pinter di kelas angkat tangan dan bilang oh pak sudah selesai nah itu teman-temannya pasti tidak suka jadi siapkan soal yang paling susah dan siapkan juga soal yang paling mudah dan dirancang pada sebuah rangkaian soal seperti yang saya kasih contoh tadi di soal kimia demikian baik luar biasa terima kasih kepada pak danang bagus indistirah dan pak zulpikar alimudin yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari para peserta baik itulah tadi bapak ibu sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab dan disini akan saya lanjutkan kembali dengan seputar informasi yang akan kami berikan kepada bapak dan ibu terkait dengan program-program HFX baik sekali lagi terima kasih pak zulpikar pak danang semoga tetap semangat kita akan ketemu kembali di webinar selanjutnya ya pak ya saya bisa izin pamit ya baik terima kasih bapak ibu jangan dulu lift bapak ibu ya kita akan masih ada ini informasi yang penting bapak ibu wajib ikut nih baik langsung saja saya tidak mau panjang lebar nih bapak ibu ya baik disini sesinya next upcoming event dari HFX bapak ibu yaitu adalah teaching grading ya teaching grading ini apa sih tadi sudah sempat disinggung ya bapak ibu oleh pak zulpikar dan pak danang terkait dengan teaching grading nah bagaimana mengangkat tema strategi dan metode cara penilaian guru untuk menjadi guru unggul ya bisa kita lihat bersama-sama di layar monitor dan di layar handphone bapak dan ibu semua disini HFX akan mengadakan teaching grading di tanggal 10 dan 12 november 2020 untuk yang pertemuan pertama dan kedua kemudian pertemuan ketiga keempat dilanjutkan lagi di tanggal 17 dan 19 november 2020 jamnya di jam 13.00 sampai dengan 15.30 WIB itu bapak ibu 2 jam setengah loh ini bisa mengupas semuanya jadi bapak ibu jangan sampai ketinggalan sesi teaching grading dan ini adalah sesi baru bapak ibu ya sesi baru jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti teaching grading ini ya dan akan mendapatkan sertifikat senilai 16 JP pemaparan dan diskusi dan juga 16 JP jadi totalnya 32 JP bapak ibu ya untuk 1 kali untuk 2 kali pertemuan dan bapak ibu bisa investasi langsung sebanyak atau sebesar 95 ribu wah ini sudah dipotong bapak ibu ya kalau misalkan offline nya 1.100.000 itu dicoret ya langsung diskonnya itu 90% lebih ya bapak ibu jadi 95 ribu rupiah saja kemudian jika bapak ibu ingin mengambil paket 64 JP artinya mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai dengan akhir itu bapak ibu full mendapatkan 64 JP dengan harga 149.500 nah bisa bapak ibu lihat apa saja yang akan didapat yaitu e-sertifikat e-modul dan juga nanti akan ada free mentoring spesial melalui zoom dan grup private facebook dan juga ada mendapatkan diskon 25% untuk pembelian paket buku kalau yang 32 JP kalau yang 64 JP dapat 30% pembelian paket buku dan juga akan mendapatkan voucher diskon up to 50% paket in-house training mulai dari November sampai dengan Desember ya bapak ibu langsung saja daftarkan dirinya ya ajak teman-temannya nih mungkin yang kepala sekolah silakan ajak guru-gurunya juga untuk mengikuti materinya apa saja merancang proses pengukuran pengajaran merancang metode penilaian pengajaran sampai dengan merancang pola penilaian berbasis kelompok baik bapak ibu silakan melihatnya secara langsung juga di Instagram kami nanti akan saya tampilkan cara registrasinya adalah silakan kunjungi di hfax.id slash sertifikasi TG sekali lagi hfax.id slash sertifikasi TG kemudian untuk informasinya bisa menghubungi di call center kami di 0812 2609 8800 demikian bapak ibu dan juga ini tak kalah menarik ini adalah signature dari hfax produk andalannya yaitu adalah buku bapak ibu bisa memesannya secara langsung harganya sudah ada di layar silakan bapak ibu pesan dengan mengambil paket yang bermacam-macam bapak ibu dan disini adalah paket unggulannya yaitu yang paket lengkap 395 ribu rupiah caranya gampang bapak ibu silakan buka di Tokopedia gitu ya kemudian atau di siplah bapak ibu blibli by blibli nah silakan bapak ibu mengetik di pencarian Tokopedia atau siplah dengan melakukan tautan yang sudah tampil di layar langsung di sharing saja bapak ibu dan jangan dulu berakhir jangan dulu keluar bapak ibu ya ada forum feedback nanti akan saya sampaikan di akhir sesi jadi mohon jangan keluar dulu saya lanjutkan izin nah disini bapak ibu satu lagi nih yang tak kalah penting kan tadi di awal sudah saya sampaikan ada online course jadi ini adalah sesuatu program dari HVX bapak ibu tidak perlu terikat atau strik dengan waktu jadi ini bapak ibu bisa langsung saja mengikutinya real time jadi gak perlu menunggu HVX mengadakan jadi ini sudah tersedia di laman HVX jadi bapak ibu silakan mengikuti sertifikationnya dengan cara offline kita singkatnya offline tapi tetap nonton video juga bapak ibu yaitu diguruinovatif.id nah ini bapak ibu silakan akses situsnya diguruinovatif.id akan saya tampilkan di belakang nah untuk promonya adalah di hari pahlawan berlaku sampai 1-15 November 2020 bapak ibu bisa membeli paket satu modul gratis satu bapak ibu seharga Rp65.000 kemudian untuk promo mini course bapak ibu bisa buy one get 25% off untuk second itemnya untuk pembelian barang yang kedua bapak ibu dengan harga Rp43.750 baik kemudian disini promo productivity course nya bapak ibu silakan lihat bisa beli dua gratis satu dengan harga Rp34.000 ini 33% off jadi dapat satu bapak ibu ya beli dua dapat satu kemudian untuk promo all in one nah ini bapak ibu yang mau langsung semuanya nih pengen daftar langsung bisa akses semuanya bisa bapak ibu nanti dapat satu online course satu mini course dan dapat empat productivity course nanti bapak ibu bisa kepoin aja di situsnya di haveguruinnovatif.id ya guruinnovatif.id harganya berapa Rp79.000 baik bapak ibu ini dia guruinnovatif.id silahkan bapak ibu follow instagramnya kemudian kunjungi website-nya yang sudah ada di tautan pada instagram tersebut ya ini adalah kalau tadi ada yang bertanya di youtube tadi bedanya havex dengan guru inovatif itu apa gitu sebenarnya sama bapak ibu ya kalau kita lihat havex itu adalah apa ya induknya gitu bukan ada guruinnovatif.id ini adalah semacam co-brandingnya jadi bapak ibu disini seperti kalau ruang guru kan ada ruang guru dan ada akademi skill akademi ya nah ini seperti itu jadi ruang guru inovatif.id adalah skill akademi daripada havex jadi bapak ibu bisa melihat skill-skillnya di dalam sini dan juga ada online certificationnya senilai 32JP juga loh bapak ibu jadi bukan sebarangan ya jadi ada certificationnya juga bisa bapak ibu dapatkan sertifikatnya tentu saja bagi yang mungkin punya masalah dengan waktu begitu ya jadi bisa nonton malam hari bapak ibu bisa baik saya pikir sudah dan ini juga bapak ibu silahkan kunjungi youtube kami di HAFECS kemudian bapak ibu bisa menonton secara gratis video ISLTF guru bicara maupun video-video lainnya di kanal youtube kami dan akhirnya bapak ibu berikut adalah tautan feedback dan saya pikir saya akan menutup juga perjumpaan kita pada siang hari ini pada Innovation School Leaders and Teachers Forum ke-21 saya Gali Arifansyah bapak ibu pamit undur diri dan kita akan bertemu kembali pada sesi HAFECS selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan stay produktif bapak ibu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru inovatif silahkan bapak ibu isi tautan feedback akan saya putar musiknya terima kasih sudah berkenan untuk berhadir bapak ibu terima kasih